Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jawa Timur dan nyalakan notifikasinya. Untuk mencapai target 70% masyarakat Jawa Timur tervaksin, Koarmada 2 kembali mengandalkan serbuan vaksinasi untuk masyarakat Jawa Timur. Serbuan vaksinasi kali ini dilaksanakan di DBL Arena Surabaya. Ditargetkan 2.000 orang di Jawa Timur divaksin Sinovac untuk dosis pertama maupun kedua. Sebelumnya Koarmada 2 juga menggelar serbuan vaksinasi di lapangan Tor Surabaya dengan peserta vaksin sebanyak 25.000 orang. Tidak hanya di perkotaan saja, vaksinasi masal dari TNI Angkatan Laut ini juga dilakukan di wilayah maritim dan pulau terpencil. Dengan serbuan vaksinasi ini, pemirsa diharapkan Jawa Timur segera mencapai herd immunity atau kekebalan komunal sebagai perlindungan terhadap virus corona. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan vaksinasi hanya sehari di area DBL ini, kira-kira penyakit ini. Dengan target sampai dengan maksimal 2.000. Sehingga diharapkan 2.000 itu bisa habis hari ini. Vaksinator yang ikut handil dalam kegiatan ini mempunyai seragus, yaitu dari pelaka selang, kemudian dari stikers, dan dari koramada dua.